Berujuk informasi terakhir, Mufti akan mengajak Tribuners untuk mengenal angklung dok-dok lojor di kesepuhan sinar resmi Jawa Barat, Tribuners. Setiap ukuran angklung dok-dok lojor kesepuhan sinar resmi ini memiliki nama berbeda-beda. Ada yang disebut sebagai Gonggong, Panempas, Kingking, dan Inclok. Angklung dok-dok lojor ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Uniknya, ada waktu tertentu, Tribuners, untuk membuat angklung ini. Angklung ini pastinya tidak memiliki nada Doremi, tapi saat dimainkan suaranya tidak kalah merdu dengan angklung biasanya. Seperti apa informasinya sudah ada rekan kami Rizal Jalaluddin dari Tribun Jawa Barat. Halo Rizal. Ya, halo Mufti. Baik, rekan Rizal. Bisa diinformasikan sebenarnya sejak kapan angklung dok-dok ini ada atau resmi ada di Indonesia. Oke, baik. Mufti, saya jabarkan kembali bahwa angklung dok-dok lojor ini hanya ada di kesepuhan sinar resmi, di desa sinar resmi, kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan data yang saya impun dari impinan kesepuhan sinar resmi, Abah Asya Penggiraha, beliau mengatakan bahwa dok-dok lojor ini ataupun angklung dok-dok lojor ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, lebih dari 400 tahun yang lalu. Berarti sejak masa penjajahan pun angklung ini sudah ada, mufti. Baik, rekan Rizal. Lalu bisa diinformasikan terkait dengan perbedaan angklung ini dengan angklung biasa seperti apa, Rizal? Baik, mufti kaitan perbedaan sendiri dari segi nada memang sangat berbeda dengan angklung yang pada umumnya, di mana angklung dok-dok lojor ini tidak memiliki nada Doremi Pasol Asido yang bisa mengirimi lagu pada umumnya. Namun suaranya ini memang hanya satu ketukan, di mana ada terdapat empat jenis yang tadi rekan mufti sebutkan berkait angklung dok-dok lojor ini. Dan untuk suaranya sendiri memang ketika didengar secara langsung itu tidak kalah merdu dengan angklung pada umumnya, mufti. Baik, rekan Rizal. Bisa diinformasikan terkait dengan cara memainkannya seperti apa, rekan Rizal? Ya, baik. Untuk cara memainkannya sendiri memang sama dengan angklung yang lain itu hanya di cara mengayun, seperti bermain angklung-angklung pada umumnya, tidak ada perbedaan untuk cara memainkannya sendiri. Namun memang perbedaannya itu, angklung ini hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu. Memang pada umumnya masyarakat hanya tahu, angklung dok-dok lojor ini hanya berbunyi ketika acara serentahun yang ada di kesepuhan. Tapi kalau kita meneliti bahwa memang angklung ini dipakai ketika akan melakukan penanaman padi, mitit, hingga panen. Baik, rekan Rizal. Terima kasih, rekan Rizal, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, rekan Rizal. Dan tribuner, setelah dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan pimpinan kesepuhan sinar resmi, Abba Asep Nugraha dan juga Agus Ramadan yang merupakan Ketua Umum Dunia Bambu Sukabumi. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ketua Umum Dunia Bambu Sukabumi Ketua Umum Dunia Bambu Sukabumi. Ya, hari ini adalah hari angklung internasional yang sudah diperingati beberapa tahun kebelakang. Ini di kesepuhan sinar resmi adalah ada angklung, angklungnya angklung dok-dok lojor. Ternyata ini sudah ratusan tahun dan masuk dalam kawasan geoparki letuh. Kepedulian dari DPS ingin melestarikan supaya kesenian tradisional ini supaya tidak punah. Dan angklung di sinar resmi dengan angklung-angklung yang ada di tempat lain itu berbeda. Di sini tidak ada nada Doremi Pasola Sido, tetapi ini juga mengandung syarat makna. Pememainkannya sama, cuma nadanya juga berbeda dengan seperti angklung-angklung. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan menengat sekarang lagi pandemi COVID-19, kami ingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kuri yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.